Kalau untuk barang-barang yang sudah ada packagingnya, kita cukup lihat packagingnya expire. Untuk menambah wawasan dalam dunia kerja, industri, entrepreneur, dan perhotelan, Akbar Majapahit membawa ke-15 mahasiswanya dari kelas program studi D3 perhotelan ke Kukun Hotel Surabaya Jalan Serompetan No. 26 Surabaya untuk mengikuti mata kuliah Store and Processing. Di kelas ini, mahasiswa akan dibawa langsung ke general store dan melihat secara langsung proses Store and Processing di perhotelan. Materi kali ini dibawakan langsung oleh sikit yang menepati posisi staff accounting. Di sini, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman baru dan bisa bertanya terkait Store and Processing mulai dari market list, pemilihan supplier, order barang, penerimaan barang, dan masih banyak lagi yang akan dipelajari dalam materi kuliah kali ini. Kunjungan seperti ini di Store and Processing seperti apa? Saya harapkan atas kedatangannya time dari Majapahit, khususnya tim F&B ke Store and Processing dan Processing, saya harap mereka dapat menimba ilmu di sisi lain dari dunia hotel, khususnya di bidang Purchasing dan Store. Karena Purchasing dan Store berhubungan erat dengan bagian F&B produk. Saya harapkan mereka dapat ilmu yang sangat berharga dari Kukun Hotel Surabaya di bidang Purchasing. Jadi di sini di Hotel Kukun, kita diajari tentang Food and Processing itu, kita datang ke unjungi store-nya, terus melihat produk-produknya di sana, dan juga dijelaskan tentang pengeluarannya juga, sama harga-harga kos-kosnya itu juga. Terus di sini kita juga menambah wawasan juga di hotel-nya ini. Usai belajar mata kuliah Store and Processing di Kukun Hotel Surabaya, kelima belas mahasiswa D3 perhotelan, Akbar Majapahit diajak menembak di jamu makan siang Al-Farsmanan. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit. Terima kasih telah menonton!